Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPDRI menjalin koordinasi dengan keprotokolan dengan Sekretariat Badan dan Lembaga Tinggi Negara memastikan akses masuk ruang sidang paripurna tertib dan lancar. Ditemui usai rapat bidang keprotokolan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan setiap perwakilan kementerian dan lembaga dapat bekerjasama untuk menunjang kelancaran acara. Ia berharap persiapan yang matang akan memudahkan jalannya acara tersebut. Berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperhatikan sebaik-baiknya. Nah, kami tentunya, walaupun ini adalah acara rutin tahunan, kami mengingatkan teman-teman tidak melakukan sesuatu seperti bisnis asisual, tapi harus melakukan pencermatan-pencermatan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya Indra Iskandar memberi catatan khusus agar akses masuk ruang sidang paripurna diperketat. Sekretariat Jenderal DPR RI siap berkoordinasi dengan PAS Pampres dalam menyaring setiap pengunjung sidang yang akan memasuki ruangan, di mana hanya pemegang ID khusus yang dapat masuk ke ruang sidang. Mudah-mudahan tidak akan ada keterlambatan-keterlambatan, maka kami ingatkan ada protokol, terutama pada Kops Diplomatik, supaya tidak terlambat. Pada saat lagu Indonesia Raya, pada saat pidato Bapak Presiden, itu tidak boleh ada pergerakan apapun dan pintu semua terkunci. Jadi kita berharap makanya kepada semua undangan tidak datang terlambat. Terima kasih.